Intro Assalamualaikum kawan-kawan youtube yang sangat budiman Kembali lagi bersama saya di channel Instagram Pami Semoga teman-teman semua yang melihat ini dalam keadaan sehat dan rasiat Nah pada video kali ini saya akan kembali berbincang-bincang dengan salah satu ataupun salah dua sahabat saya, teman saya Mungkin di video sebelumnya saya sempat bikin juga konten ngoceh sana-sini sama Jir Haji Ismaya yang sebelah kanan saya Nah pada video kali ini saya dan anak-anak ini akan kembali bercerita berbagai banyak hal Coba ini ya, berbincang-bincang dengan yang baru menonton di video saya, di channel saya Mengenai berbicara COVID, kamu sebagai mahasiswa yang masih aktif di seorang punya pandangan gak? Seperti apa sih kondisi di sini, udah mati kondisi kamu sebagai mahasiswa akibat COVID itu seperti apa? Apakah ada dampaknya? Apakah baik-baik saja? Ataukah ya kok ada ataupun gak ada COVID? Ya gitu-gitu aja sih Sebenarnya dampaknya itu kita bisa terasa banget di kehidupan kesaharian kita ya Yang sebelumnya berjalan seperti biasa, tapi hari ini kita lihat Kayak semuanya jadi terhambat gitu ya, jadi terlambat semuanya Bahkan kita tahu roda perekonomian Indonesia sekarang Jadi bahkan dunia ya, gara-gara COVID ini sangat-sangat memburuk gitu Gak usah ngomongin dunia, kesaharian kita aja Ya betul, kondisi itu ya Kondisi sebelum pada saat awal-awal pandemi itu Jujur aja kita sebagai anak kos, anak kuliahan Nyari makan aja susah Itu Saking takutnya sama pandemi, jadi kosong semuanya Sebelum ada COVID juga udah susah ya Sebenarnya udah susah juga sih Ya ditambah ada COVID makin susah Makin susah Nah makanya Di sini yang bisa kita lihat adalah cara penyesuaiannya Cara penyesuaiannya Nah kita sebagai anak kuliahan Kita mungkin bisa menyesuaikan karena COVID ini Kiriman dari orang tua Jadi menurun Tapi di orang tua di internet ya kan Di internetnya emang sangat berdampak akibat COVID ini Dari segi ekonomi Sangat-sangat berdampak sih Sangat-sangat berdampak sih Apalagi Cukup-cukup berdampak dengan keadaan Ekonomi akibat pandemi ini Jadi kiriman dari orang tua juga Sudah yang awalnya Sekian Jadi turun sekian gitu Akhirnya kita yang kemarin Makan Makan Nasi ayam Nasi ayam Nasi ayam Nasi teri Sekarang nasi teri Bisa untung nasi teri ya Mesti untung lah nasi teri gitu Kalau cabai kosong kan ya Di mana ya Disyukur-syukurin aja Pas-pasin aja Ya emang sih Emang COVID ini ya Betul-betul membuat Ekonomi kita semakin Betul-betul nyungsut lah Bahasa Sunda itu apa yang menurun gitu COVID membawa satu Dampak perubahan yang bisa kita katakan Menurun drastis daripada pola hidup kita sehari-hari Kan seperti itu Misalnya kita ambil satu contoh Yang paling sensitif Atau yang paling dekat dengan kita Cara peribadatan Dan seperti itu Di Indonesia kan mayoritasnya muslim nih Muslim Dengan adanya COVID Orang-orang muslim Tidak bisa ke masjid Untuk melakukan sholat lima waktu Bisa aja Bisa Bisa Tetapi kan awal-awal kan tidak boleh Tidak boleh dalam hati Dia anjurkan untuk sholat masing-masing di rumah Kan seperti itu Sebelum adanya new normal Itu kan PSBB Awal-awalnya seperti itu Jadi kita melakukan hal tersebut Pola-pola yang baru Dalam Sosial berkehidupan kita Itu sangat dampak loh Dalam keyakinan sholat jumat Kalau tiga kali kan Wah itu parah sekali kan Bisa-bisa tiga kali kan Kita bisa sadar lagi Kalau tidak melakukan sholat jumat Sampai Apa namanya Beberapa tokoh ulama Mengeluarkan fatwa Atau mengeluarkan pendapat Agama mengikuti dulu Sampai hari ini Apa namanya Sudah dilakukan kembali Ya banyak hal Itu yang pertama Yang kedua Terkait Apa namanya Dampak ekonomi Ekonomi Indonesia kan Sudah merosot awalnya Ditambah adanya pandemik Makin merosot Gitu loh Ya kan makin merosot Maksudnya Maksudnya Ekonomi kita emang Di bawah Paling Paling Kita bukan ini ya Bukan bicara Terlalu jauh Tapi kita mencoba menguliknya sedikit-sedikit gitu Ekonomi kita kan Bisa kita katakan merosot Yang pertama Kita bisa katakan Kita utang banyak Yang pertama Banyak sekali Indonesia utang itu Tidak tahu kenapa Kita itu tiap tahun utang Padahal Kita kaya ya Padahal kita kaya Kita punya sumber daya manusia Kita punya sumber daya alam Kita punya insinyur Kita punya apa namanya Ahli-ahli ekonomi yang bagus Tetapi Indonesia masih kaya-kaya gitu aja Itu yang pertama Eh yang kedua Terkait ekonomi Dan itu Hanya Hanya apa namanya Hanya tidak dirasakan oleh si belinter orang Tetapi Hampir mayoritas Masyarakat Indonesia merasakan dampak yang sangat kritis Terhadap ekonomi Bayangkan ya misalnya aku sama Hamran Mungkin kamu juga merasakan ya Walaupun Aslimu Jawa Barat gitu kan Tetapi Kita yang merantau kesini kan Ya tadi seperti kata Hamran Kita pas-pasan Di hari normal lagi kita sudah pas-pasan Apalagi Saya tidak pernah menemukan ini Yang normal aja kita pas-pasan Apalagi yang normal Kosong pak Ya betul Ya kan Ya kan Nah Dengan adanya dampak itu sangat terasa Misalnya Banyak-banyak buru atau pekerja di PHK Gitu kan Bisa bayangkan Kalau dia adalah anak muda Pasti lebih aman lah Gitu kan Tetapi kalau dia yang sudah Punya anak Punya istri Bahkan dia juga melihara orang tuanya Atau adek-adeknya Mau kasih makan pakai apa Pelihara Ya maksudnya kan Memelihara mereka pakai makan Maksudnya Manusia kan butuh makan Nah mau makan pakai apa Kalau misalnya tidak ada pemasukan Pakai nasi Ya pakai nasi sih Pakai nasi emang Tapi kan mau beli nasi uangnya dari mana Kalau tidak kerja Nah Dari hal-hal seperti itulah Yang harus kita Kita Apa namanya Sadari Dan Dan kita renungkan Dan hari ini pun Kalau kita bisa katakan Bantuan pemerintah pun Tidak terlalu signifikan Realisasi dengan baik Seperti itu Misalnya dari dinososial Saya Mengumpulkan data-data Untuk mendapatkan bantuan sosial Tapi sampai hari ini Dari bulan empat ya Sampai hari ini Tidak ada Tidak ada dapat Kosong Emang sih ya gini ya Kalau kita membicarakan Apa Semacam bantuan sosial Bahkan Indonesia ini kan Itu menggondolkan dana itu kan Hampir Apa Berliteransi Bilihan triunan Bisa kayaknya Pokoknya Kalau aku gak salah ya Itu untuk dana covid itu Sampai 600 triun berapa gitu Kalau gak salah ya Kalau saya mau koreksi aja Jadi emang Namun kadang-kadang Bantuan itu Sebutnya pemerintah itu udah Betul-betul Berniat baik Membantu masyarakat Akibat covid Sekian mungkin ada Bantuan PKH Ada bantuan mungkin Semacam-semacamnya Namun kadang-kadang Nyampe ke masyarakat itu Tidak apa Tidak dirasakan Tapi emang kayaknya Dapat Dapat bantuan Sebenarnya Sebenarnya harus Dapat Ya sebenarnya itu Kalau Kalau di Di Baca Ini ya Instruksi dari Pemerintah Kabupaten itu Sebenarnya dapat Itu bantuan apa Bantuan dinas sosial Dari Dari yang saya daftar itu Bantuan dinas sosial Jadi Bupati Memberi satu Pernyataan atau Ibaratnya seperti Informasi Bahwasannya Akan Memberikan Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa-mahasiswa Di kabupaten Setempat Yang berada di luar Daerah Daripada daerah Setempat Itu mendapatkan Bantuan sosial Dengan cara Apa namanya Mendaftar Mengirim formulir Data Itu ditunjukkan ke Ke dinas sosial Dinas sosial Kabupaten Kabupaten Teman Asal Ya Tapi kan posisi kamu kan Tidak usah disebut merek Bahaya Maksudnya itu Maksudnya itu Maksudnya di api Di kabupaten setempat Posisikan kan Bukan di kabupaten Apa Sana Tapi Sedang di bawah Jawa Makanya Justru itu Instruksinya adalah Bupati Akan memberikan Bantuan sosial Kepada Mahasiswa-mahasiswa Yang di luar Daerah itu Gitu Untuk Sebagai Apa namanya Akomodasi Apa Pergantian Pengiriman orang tua Yang terkena dampak Ibaratnya seperti itulah Bahasanya Itu yang Menyatakan siapa Ya Bupati Mungkin Itu juga salah satunya Instruksinya dari pemerintah kan Tetapi kan Itu kan sampai ke bawah Nah hanya Sampai di tingkat bawahnya ini Yang tidak teralisasi dengan baik Sudah ada berapa ya Dari bulan 4, 5, 6, 7, 8 Ini sudah hampir bulan 8 Ini Gini ya Katanya Aku sih Enggak 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 Tahu Enggak Kerja di Jakarta Nah aku tuh bisa dapat bantuan Dari Pemerintah DKI Jakarta Walaupun aku orang Jawabaran Jawabaran Aku rasa seperti itu ya Tapi untuk bantuan kayaan Statusnya mahasiswa itu Gak tahu aku ya Dapat Dapat Sebenarnya dapat Sebenarnya Seharusnya dapat Seharusnya dapat Seharusnya dapat Tapi sampai hari ini Tidak dapat Menunggu dapat Ya Ya Maksudnya Kalau kita baca Undang-undang kan seperti itu coy Undang-undang Apa namanya Kan COVID ini kan Sudah dilaikkan Bukan hanya sebatas Apa namanya Sebagai permasalahan kesehatan Tetapi ini sudah menjadi bencana nasional Iya dong Makanya Dampak ini sebenarnya Harus Apa namanya Dipikirkan secara menyeluruh Dan bantuan-bantuan Yang Akan diberikan oleh pemerintah Harus direfrisasikan Sampai ke tingkat-tingkat bawah Bahkan Apa namanya Mahasiswa mahasiswa seperti kita Itu juga harus dapat dong Iya betul Itu sepakat Karena Bagaimanapun juga Kita sebagai warga negara itu kan punya hak ya Dalam arti Dalam arti Emang kehidupan kita itu Mestinya Mendapat jaminan Dari Negara gitu Nah Tapi Sebetulnya Pemerintah itu Menurut aku itu Udah Ketau ya Udah ada Kebijakan yang baik Para Apa Penjabat-penjabat kita itu kan Membuat Sampai membuat kebijakan Bantuan Ke masyarakat Namun kadang-kadang Untuk sampai ke bawah ini Kita tidak tahu ya Contoh gini Di Di Kampungku itu Di Sukabumi gitu lah Ada info bahwa Yang bantuan PKH 600 ribu itu Itu kan otomatis Itu kan otomatis Mesti Ketangan penerima itu kan 600 ribu Tapi ada info Itu Cuma 300 ribu nyampainya Bahkan Sampai dengan Ada yang Cuma terima 150 Dimana itu Tempatmu Ada 150 120 120 200 Jadi Memang Apa namanya Yaitu Mungkin niatnya baik Tapi Kebijakan yang dilakukan itu Tidak Tidak Tegas gitu loh Bahasanya Entahkah Yang Tidak punya power Atau kayak gimana Kita juga tidak tahu Tapi pada dasarnya hari ini Masyarakat merasakan Apa namanya Penyimpangan Penyimpangan Kenapa saya sebut penyimpangan Karena Penyimpangan moral lah bahasanya Karena pemerintah tidak bisa Menjalankan amanah dengan baik Bagi penyimpangan moral Yang pertama Penyimpangan moral Yang kedua Bisa dikatakan Penyimpangan terhadap konstitusi Karena Hak rakyat itu Harus dipernuti Gitu loh Nah Salah satu haknya apa Hak bagi hidupan Hak mencari kerja Betul Hak berpendapat Dan lain sebagainya Bahkan Nikah itu adalah hak Gitu loh Jadi Itulah yang tidak Tidak diakomotifkan Baik oleh pemerintah Apalagi kalau kita bicara pendidikan Yang hari ini Carut-marut Seperti itu Ibaratnya Apa namanya Mukanya hamrat itu Kita blenderin dong Iya sih betul Kadang-kadang Jadi Yang saya ini Apakah emang Yang saya itu pemerintah Pemerintah Atau siapa nih Yang hal menangani Siapa Pandemi Covid ini Iya Iya Kita tidak bisa menyalakan Semuanya Biasa Kita hanya bisa mengkritisi Ternyata Yang kita lihat seperti itu Di lapangan Di lapangan seperti itu Kita gak bisa nyalain pemerintah Pemerintah punya niat yang baik nih Sudah Menyiapkan sekian dana Untuk Membereskan Bukan membereskan sih Paling tidak Mengurangi Mengurangi beban daripada masyarakat Ketika terkena Dampak pandemi ini Menurutku Ketika dari pusat itu Sudah mengirimkan Sejumlah dana seperti itu Ada Data yang Timpang dari bawah gitu Data yang timpang Saya kemarin sempat pulang Kemudian Apa Lihat Ternyata Yang dapat Bantuan 600 ribu itu Misalkan Dalam satu wilayah Sekitar 20 kakak Atau 30 kakak Tapi yang dapat Itu cuman Sekitar 15an Gak sampai menyeluruh gitu Cuman sebagian kecil Dan Dan Kadang Seharusnya yang dapat itu kan Yang keluarga-keluarga miskin Yang Kita tahu sendiri Yang terkena dampak Yang terkena dampak Bener-bener Bener-bener terkena dampak Dari pandemi ini Yang kita tahu Kalau saya naik dalam kehidupan sosial Kita tahu gitu Kita bisa lihat ukur orang Oh Yang ini Orang kaya Yang ini orang miskin Nah Orang miskin yang ini Bahkan Yang gak dapat gitu Yang kaya Malah yang dapat gitu Bahkan Yang sampai dengan Ada Entah Saya cuman denger kabar ini aja Bahkan yang PNS sekalipun Dapet Dapet Wah itu Gila itu namanya tuh Nesum bawa PNS dapet ya Nah itu kan Kayak Iya Gak usah Kalau pun Gini ya Kita gak bisa nyalain pemerintah ya Pemerintah udah berikan sekuntur dana Nah Ini sebagai kita masyarakat Masyarakat juga gak bisa Dibenarkan juga Sebagai masyarakat yang Yang tahu keadaan Apa tetangganya segala macamnya Atau keadaan sosialnya seperti apa Sadar diri gitu Yang seharusnya dapat itu siapa gitu Ada info ya bahwa Kita sudah mau mencoba menggunakan vaksin Tapi Untuk pasti mungkin masih dalam tahap uji coba nanti Yang digunakan Yang dipaksin itu Katanya Rakyat kecil duluan Nanti pemerintah belakangan Ada salah satu menteri mengatakan seperti itu Jadi ada menteri mengatakan Pemerintah nanti belakangan Menteri yang punya banyak perusahaan lah bahasa rakan seperti itu Tapi Berarti Kita-kita nih sebagai rakyat kecil Mesti di vaksin duluan nih Jadi ibaratnya Kalau kita kelinci percobaannya lah Jadi kalau seandainya vaksin itu Bekerja dan tidak Kita kayak Quality control Tapi gini 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 Mengenai vaksin ini Kalian sepakat gak sih Mesti ada vaksin Atau sepakat gak sih Masyarakat itu dipaksin gitu Sepakat Sepakat Bukan cuma masyarakat ya semua Orang Indonesia harus dipaksin Karena Karena covid ini Bagi saya Bagi saya bukan hal yang Remeh gitu Maksudnya bukan hal yang remeh Kenapa Semua orang kena dampak Iya betul Nah maka Untuk menghilangkan Dampak pandemi ini covid Maka harus di vaksin Maka harus di vaksin Gitu loh Kita semua Masyarakat Indonesia harus di vaksin Memang Kalau misalnya Kita katakan Kita tidak di vaksin Ya Ini tidak bisa Tidak bisa diterselesaikan Gitu loh bahasanya Ya Kalau orang banyak bilang Hoax lah apalah Konspirasi lah Ya mungkin ada benarnya Tetapi Kita tidak bisa menyangka dong Menyangka dong Bahwa covid itu ada Ya betul Ya betul Ya betul Ya betul sih Tapi apa Ada yang banyak Mengatakan Ya konspirasi Apa bahwa ini Hoax dan ini apa Dan sebagainya Itu kan menjadi Pandangan setiap orang Tapi kita Tidak bisa menyangka bahwa Si covid ini emang Ada Ada Ya dibuktikan banyak orang yang meninggal Bahkan dokter-dokter ahli Ya betul Palu dan lain sebagainya Itu meninggal Bahkan di Selawah juga Waktu itu kan Seperti Sebutkan zona hitam Ya salah satu rumah sakit lah Petugas kesehatan itu Menjadi Apa Terkena si covid ini Jadi ya betul Jadi aku sepakat Saat Mengatakan Kalau misalnya Seluruh masyarakat Indonesia harus di vaksin Seluruh masyarakat Indonesia termasuk Presiden dan pemerintah Pemerintah di bawah Seluruh masyarakat lah Baiknya itu Pemerintah terlebih dahulu yang dipaksin Sebaiknya Bahkan ini Sebaiknya Pemerintahnya Kalau saya baca di media itu Presiden apa Presiden Presiden Pripina Itu Duterte itu Kan dia Pripina akan menggunakan vaksin dari Rusia Dia mengatakan Saya akan Saya bersedia Apa Menjadi orang pertama untuk dipaksin Itu Presiden Mengatakan seperti itu Kalau gak salah ya Saya baca di media Sosial ataupun di media Mainstream itu Saya Mencegah Emang sih penting Apa itu? Maaf 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 Pengisah Ini ada ini Ada Guntur Ada Guntur Ada Guntur Guntur Sukarno Putra Ada Guntur Astaga Perangkat Apa Oh ini Dewa Zeus Tapi kaget kita Semoga saja dengan ini Pandemi Amin Kita akan kembali berbincang-bincang mengenai covid ini Nah gini coy Karena akibat covid ini ya, seharusnya saya baca di beberapa media ini ya, ada mungkin penangkapan salah satu musisi Indonesia ditangkap akibat dianggap sebagai apa, mencemahkan nama baik itu akibat covid ya. Jadi ya si musisi ini kan sebut ajalah grammarnya SID.